Oke sebelum lanjut, bantu channel Jewel Dragon dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya Biar kamu dapat notifikasi video terbaru dari Jewel Dragons Oke mas bro, selamat berjumpa lagi dengan Jewel Dragon ya Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai ini ya, Gerinda yang sempat kemarin Ini udah ganti cool ataupun bruce sampai dengan 2x 3x sama yang murahan ya, jadi yang murahan itu yang 5000 Nah bruce-nya itu disini tempatnya, tempat bruce-nya Ataupun arangnya ya mas bro Nah seperti ini bentuknya, ini adalah bruce ataupun arang Dari makita punya mas bro Dan saya beli itu yang 5000 cepat habis Pemakaian beberapa menit saja itu udah habis, paling 10 menit udah habis Kemudian saya beli yang makita itu agak awet ya Nah saya beli yang makita itu agak awet 51 ampere, tapi cuma bertahan 2 hari saja Setelah itu KO lagi habis lagi mas bro Itu kenapa kok bruce-nya walaupun yang bagus-bagus itu cepat habis Nah ternyata faktornya itu adalah angkernya Dalamannya itu udah kasar mas bro Jadi udah kasar, dihaluskan juga gak mempan gitu mas bro Tuh yang kasar itu sebelah sininya Nah sebelah dalam sana Nah itu mas bro kasar banget ya, udah kelihatan dari situ Tuh kasar-kasar sekali Angkernya ataupun dinamo, angker tengahnya itu udah kasar banget Selain kasar juga dalam mas bro Tuh Semuanya kasar Udah sempet saya haluskan dan ternyata tidak mempan Alhasil ya, minta ganti satu set unit angker di bagian tengahnya Tau kan kalau harga angker itu amat mahal Mas bro bisa nyampe 300an ya 300, 150 ribu Ya itu ibaratnya ganti tengahnya doang Gerendahnya itu gak ikutan ganti gitu ya mas bro Istilahnya gerendah unitnya ataupun mesinnya itu gak ganti Cuman angkernya aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke karena aku kesel banget udah beli seperti ini 25 ribuan ya satunya ya Berarti 2 itu 50 ribu ditambah dengan 5 ribu Berarti totalnya itu adalah 55 ribu Untuk membeli yang set modal seperti ini Dan itu habis dalam kurun waktu sekitar 3 hari 4 hari udah habis Ya Itu cepet banget Gara angker yang ada di dalamnya itu udah kasar Dan saya juga udah mencobanya untuk menghaluskan angker tersebut Alhasil tidak bisa membuahkan hasil yang maksimal Tetap penyakitnya seperti biasa saja Brustnya cepat banget habis mas bro Daripada saya pusing-pusing Alhasil aku membeli gerendah yang baru ya mas bro Karena ini gerendah udah poleren Udah rusak angkernya Kemudian Ini Juga udah kocak Yang sebelumnya saya sudah bercerita kepada sobat semua Itu udah kocak di bagian depan Terus angkernya juga udah parah Ya udah rencananya ganti yang baru Dan saya membeli merk makita ya Sebenarnya sih bukan merk makita ya Ini merknya maktek By makita gitu Yang saya mau nyari yang makita itu udah gak ada mas bro Akhirnya saya membeli aja yang maktek ya Untuk harganya sendiri Saya membeli itu dengan harga 400 ribu Tapi sebenarnya sih harga normal itu adalah sekitar 325 sampai dengan 375 Kalau gak salah sih Tapi ini kan di toko besis ini Terus tadi juga sempat bilang Yang penjaga tokonya Wih sama cek harga ya Iya Ini lagi sama cek harga Tadinya dia nawar 425 Tapi Udah lah 400 aja juga udah oke Situ Apa namanya Untungnya Ya jadi dia untungnya juga udah banyak Udah 400 aja Untungnya juga banyak Menurut saya gitu Yaudah gak apa-apa 400 Dia bilang wah sama cek harga Mungkin dia tau Kalau saya sedang cek harga Ya emang harganya segitu Sekitar 325 Sampai dengan 375 Saya agak Gimana gitu ya Masalahnya di toko bangunan Yaudah 400 aja Gak apa-apa Daripada Ya kan yang namanya Orang jual beli juga Dia pengen untung gitu ya Masroh Ikut-ikut andil Dalam untung tersebut Oke lanjut Ini merknya Maktek Masroh Maktek by Magita Ini yang model MT90 MT90 Jadi cuman isinya Itu adalah Gerenda Dan juga ini Kunci Buat buka gerendanya Ya Udah Sehabisnya itu Ada buku manual Versi bahasa Indonesia Masroh Nah barangnya itu Kayak seperti ini Masroh Lumayan ya Merak Maktek Ataupun Magita Karena ini keluaran Dari Magita Masroh Untuk Panjang kabelnya Itu cukup panjang Menurut saya Sudah kelihatan Dari Rollnya Sudah kelihatan Bahwasannya Dia itu Kabelnya lebih panjang Dan saya juga Suka dengan kabelnya Karena ada Emboss-embossnya Jadi dia ada Huruf Emboss-embossnya Mudah-mudahan Ini lebih awet Ini ada Kayak Emboss-embossnya Gitu 90 Maktek MT90 Seperti ini Bentuk dari Bodi tersebut Disini ada Tulisannya Maktek Dan kemudian Disini ada Itu yang Buat pegangan Masroh Kalau untuk Bodinya itu Sendiri Dianya plastik Seperti Pada umumnya Plastik Depan-belakang Ini buat Pengunci Seperti biasa Buat Pengunci Nah ini Di bagian Mata Gerindanya Disini tempatnya Dia Mata gerinda Dan Lumayan Agak lumayan Harganya Sekitar 400 ribuan Semoga saja Untuk Maktek Ini Bisa Lebih awet Saat Aku Bekerja Gimana Pengalaman Sobat Mengenai Penggunaan Dari Maktek Ataupun Gerinda Maktek Mungkin Bisa Berbagi Sobat Di kolom Komentar Video Ini Bagaimana Sobat Memakai Maktek Yang Semacam Ini Mungkin Bisa Diandalkan Atau Bahkan Seperti Gerinda Pada Murahan Pada Umumnya Maktek 540 Watt 12.000 Ini Untuk Tombolnya Modelnya Seperti ini Aku juga Belum pernah Memakainya Sepertinya Awet Apanda Si Model Tombol Semacam Ternyata Listriknya Belum Dinyalain Oh Disini Emang Suaranya Agak Berisik Untuk Makita Ini Ada Wink Gitu Wink Gitu Agak Berisik Emang Untuk Kerenda Makita Ini Mas Bro Tapi It's Oke Semoga Saya Jawet Oke Thank you Mas Bro Udah Menyaksikan Video Ini Dari Awal Video Hingga Akhir Video Untuk Kerenda NRT Pro Versus Dengan Makita Mak Teg Mas Bro Thanks Buat Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Thanks For All Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh